Oke temen, jadi di video kali ini disini kita bakal bahas untuk update Viva 19 di limited edition temen-temen dan ini full update ya di edisi 2324 dan kalo kalian liat biasanya kalo Viva 19 itu ber background ataupun bertema warna putih kayak gitu cuman disini karena limited edition disini gua rombak menjadi seperti ini co, biar lebih elegan lah ya oke disini kita bahas dulu untuk bagian tampilan menu ini bener-bener murni kayak layaknya Viva 19 PC jadi kalo kalian sempet mainin Viva 19 di emulator, di PC, konsol ini tampilannya kurang lebih kayak gini temen-temen dan untuk menu-menunya disini kita bakal bahas satu-satu disini ada UEFA Champions League buat temen-temen yang mungkin suka main play ya di Champions League matchnya terus disini juga ada single player tournament, single player season terus disini juga ada club kalo kalian kayak mode karir gitu misalkan kalian custom club gitu ya dari kalian membuat club icon clubnya dari jersey homenya, way kids kayak gitu ya dan bola serta stadionya kayak gitu terus ini juga data transfer ya biasa lah ya kayak karir mode tuh kayak gitu kurang lebih dan terus disini juga ada Viva Women's World Cup Piala Dunia Wanita temen-temen buat kalian yang mungkin lebih suka main tampilan pipa AWW itu cewek-cewek kayak gitu temen-temen dan selainnya ya menu-menunya temen-temen bisa langsung dicoba aja kita langsung coba gaskan nah untuk tampilan menu matchup kurang lebih kayak gini kalo kalian pengen masukin beberapa team kayak biasa ya disini gue sedikit ulas aja yang pertama disini yang penting adalah Saudi Pro League itu sudah ready semua Al-Ahali, Al-Fateh, Al-Haya, Al-Hilal semua temen-temen disini udah ready semua dan untuk Al-Nasar juga disini semuanya kids ataupun jersey-nya udah yang baru nah udah yang terbaru semua temen-temen dan ke tampilannya kurang lebih kayak gini dan ini sengaja gue comeback, eh comeback lagi gue rombak biar lebih terlihat elegan karena mata kita itu selalu mencari tema yang lebih enak dilihat lah ya nah disini juga tersedia legendary team buat temen-temen mungkin yang nanya bang ada legendary team gak itu ada ya dan kita langsung testing aja disini gue bakal coba cari team yang biasa aja nih yang boros banget ngeluarin duit tapi gak ada performa bagus di United ya terus kita cari aja dari team mana nih kita gue tes dari Paris kali ya dari Perancis co kita main lawan PSG oke disini kita cari dulu lawannya ya Paris ya cuy ya dan disini udah new rating ya rating baru kita pilih continue oke untuk jersey temen-temen bisa langsung di tab aja seserah mau jersey yang mana dan ini udah edisi yang baru semua terus kita langsung continue aja terus disini kayak biasa kita setting-setting dulu kayak detail status disini kita bisa setting untuk controller-nya kalian pengen main di yang pertama ataupun yang kedua dan ini support gamepad ya buat kalian yang suka pake gamepad pakai stick kayak gitu terus untuk tim manajemennya kayak biasa temen-temen bisa lihat disini untuk starting line up-nya ini udah yang terbaru semua edisi 2324 onana udah ready semua disini terus disini ada mason-man juga kita masukin aja dulu ya kita masukin ganti dulu nih si boros ericsson tarlu ya kita coba si mon terus kita ganti formation-nya pake yang ngebut lah ya ngebut di depan cowok oke kayak gini oke terus disini untuk game settingnya temen-temen bisa lihat ya diperhatiin untuk kameranya gue saranin sih pake tele broadcast biar tampilan kameranya kayak PS5 co jadi long tampilannya jauh tampilan jauh kayak gitu selebihnya sih ini kutak atik sendiri itu tampilannya ya seperti layaknya umumnya kayak gitu cuman untuk bagian tele broadcast itu lebih seperti PS5 terus yang penting adalah auto suite move assistantnya dipakai di hike aja yang ini terus move assistantnya diaktifin difficulty itu level kayak biasa levelnya mau di beginner auto namanya tour world class ataupun yang lainnya disini gue pake world class untuk durasi menit ya 1 menit aja terus untuk kontrolnya disini jangan lupa temen-temen buat kalian yang menghilang untuk menghindari bug ini jangan lupa nih kontrol skemnya pake yang klasik jangan kesual terus virtual button positionnya pake bottom terus untuk tombol lanjutan kayak kalian misalkan pengen ada tombol skill kayak gitu nanti di dalam game tinggal diaktifin skill move cuman disini gue biasanya tanpa mengaktifin skill move ya karena gue lebih suka cenderung tombol serobotan kayak gitu selebihnya untuk tombol large button dan juga large joysticknya diaktifin aja seperti ini untuk audionya jangan lupa kalian diaktifin di full setting aja komentar di volumenya biar ada komentatornya serta grafiknya ini mendukung hingga 1080p tapi ya biasain aja sesuai dengan device kalian karena device gue kentang dan gue posisi sambil record jadi kayak biasa biar untuk menghindari HP ini gak meleduk gue pake natify co oke lanjut lagi disini kita langsung play match aja kita pilih dan ini kita bakal coba testing ya dalam in game Wanjai Manchester versus PSG co Outrefort ya kita tungguin aja untuk loading screen sampai masuk ke dalam in game ya temen-temen oke jadi disini gue sudah masuk ke dalam game dan kurang lebih tampilnya kayak gini temen-temen bisa lihat oke untuk tampilan highlight masuknya kedua tim itu langsung di arahin dari lorong stadium ya dan ini kayak biasa untuk scoreboardnya di warna hitam biar lebih murni dan juga lebih elegan juga temen-temen lightcap 119 dan untuk pitch stadiumnya juga oke banget siralek verguston anjay ini semuanya dan stadiumnya ada di setiap tribun tuh ada supporter ya gak polosan gitu co jadi gak kayak eranya jaman 2019 co aneh kosong ada penonton terus adboard semuanya baru running tech semuanya yang baru real fast dan ini temen-temen bisa lihat dan ini menurut gue lebih lancar sih ya oke kita tungguin aja dulu sampai ke dua tim bersalaman dulu coy transport minum mendes nanti untuk tampilan highlight sebelum masuk dalam ingamenya tuh kurang lebih ya seperti lightcap 119 aja disini gak gue rubah biar ya lebih cenderung elegan sih balik lagi karena gue lebih suka warna gelap ya hitam co mamba co alright oke ini untuk starting 11 ya untuk intro formationnya kurang lebih kayak gini ada onana maguar sanco faranis semua yang baru disini gue masukin antoni aja langsung masukin mon sebagai gelandang terus untuk dari kesebalasan dari paris san germain ada kailin bakpe marco asensio udah ada juga temen-temen ya jadi ini udah yang terbaru semua update transfernya dan sebentar lagi kita lanjut aja kick off babak yang pertama co langsung digaskan aja MU versus paris co langsung kehilangan dong belum apa-apa langsung kehilangan bola coy gameplaynya tuh lebih enak ya coy di pas 19 ya HP gue lobet lagi aja baru juga ini yanco good marshal nah dia atribut playernya tuh dipakai kayak sarung tangan kayak gitu jadi udah lebih terasa realistis gameplay banget lah mudah good babpe skillnya cu jangan masuk lah gak lucu ya haus nice marcel serobotan tuh dikit good anjir siapa ini si bruno idih jamet nice bruno fernandes gol menit 42 co idih selebrasi gol yang terbaru ya dan temen-temen bisa liat ya untuk jersey semuanya yang baru animasi highlightnya disini web 3D nya cukup banyak ya dari primer league gsport fc vipo 2-3 terus champions league semuanya banyak lah pokoknya temen-temen bisa langsung rasakan seperti layaknya aslinya temen-temen 1-0 memimpin good hopper dikit nice yuk yuk hmm oke kickoff babak yang pertama beres ya cu nah temen-temen bisa liat untuk karakter playernya ini udah kayak real banget coy terus untuk grafiknya menurut gue lebih adem dan ini gue lebih suka sih yang lebih adem kayak gini ya ketimbang harus kayak lebih kayak warna crayon gitu aneh banget cu oke disini kita langsung ganti formasi dulu kita coba masukkan paranone dan gantiin si idung tempel ya jenuh banget gue ada idung tempel mulu anjir si kapten ngaco ini dijadiin kapten makin ngaco coy dia agak agak ya paranee masuk menggantikan si idung tempel coy lanjut 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 gagal kita guys serbatan dikit nice gameplaynya tuh enak banget gitu ya ini marxial 20 ya selebrasi playernya tuh ya ini amat sangat membagumkan sekali coy onana si tnhak lebih menyukai onana karena bisa membangun serangan dari belakang kita kasih dia kita agak jadikan gameplay onana realistis ya anjay si player males ini lama-lama jadi males dia merasa paling penting jadi males ya mainnya aduh good ah parah aneh si idung tempel lebih oke seternyata weiss oh nah nah ini ya bos udah kaget miring-miring deh replynya good ngemar tatu nya original banget co ngemar banget ini oke ganti pemain ya 20 sementara anjir keeper sampai maju loh shooting nah jadi kurang lebih udah lah ya kayak gini ya teman-teman untuk pembasan update anvitas 19 di patch 2023 limited edition kali ini mungkin kurang lebih selekapnya ya seperti yang tadi gue jelasin sepanjang video ini kurang lebihnya gue mohon maaf mungkin untuk tema kali ini masih ada kekurangan teman-teman silahkan aja boleh request apalagi di kolom komentar sekiranya ada yang perlu diperbaiki atau enggak kayak gitu ya jadi kurang lebih kayak gini ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati